Halo selamat pagi hari ini di hari minggu tanggal 25 Desember 2012 It's a Christmas Day so Merry Christmas for everyone and Happy Buyer for N.T.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E. kita kembali lagi nih di metabod project menggunakan gear-gear yang baru dari motornya motor baru yaitu WMOTO Draco 250 ini motor Malaysia keluar dari M-Force kalau di Malaysia namanya WMOTO RT3 disana ada keluar dua model sih dua model yang perbedaannya di dashboard yaitu di bagian bidometernya kita masih menggunakan yang analog campur dengan digital analog di bidonya digital di bagian lain-lain sedangkan kalau di versi satu lagi adalah versi TFT jadi dia menggunakan layar LCD atau LED yang sudah TFT mirip-mirip dengan X-Max yang baru mungkin kalau lihat reviewnya di WMOTO RT itu ada di modelnya ada di C-MOTO kalau bisa lihat yang TFT-nya C-MOTO itu keren banget hampir sama dengan yang dari D-MOTO nah di hari Natal ini berhubung gua mau kerja jadi sekalian aja lah ya kita motoclock jangan suka kerja agak gerimis agak gerimis tapi memangnya kalau nakal sih kita belum gerimis kalau hujan lah ya kemana-mana kan kalau lu ada gerimis mungkin pakai salju ya dia ya oke setelah setelah kemarin kita coba trial turing pakai motor ini ke puncak turing PP sih langsung pulang pergi motor ini lumayan cukup enak tenaganya selalu misi ditangkapnya juga untuk pengeremannya dengan ABS yang depan belakang menggunakan caliper Bos ya super duper enak sih turing pengeremannya juga selalu dapet ya cukup puas lah kalau untuk suspensi ya sama-sama lah sama yang lain memang kalau untuk 2,5 itu suspensi terbaik sih di info tapi ya ini juga udah enak lah mungkin nggak separah kalau kayak yang yang beauty viewer itu di Porsa katanya keras banget kalau di X-Mix ya begitulah kalau di sini ya mungkin antara di tengah-tengahnya itu masih cukup enak kok ini kalau bisa kelihatan sih di bagian digitalnya ini warnanya ungu ya jadi dia bisa dirubah warnanya ada color mode untuk color mode untuk color mode-nya itu nggak minta ada lupa ada lima atau warna masih di sini umu biru kuni merah hijau udah sih kalau salah itu ini nggak ada nih kemudian kemudian selain motor biru-biru yang lainnya adalah kalung yang di kamera ini ini necklace untuk kebandul ya masanya ya kalung yang untuk buat aroh kantungan kamera ini ini terinspirasi dari eee untuk youtuber motorvlog dari Jepang itu semen bikevlog ini bisa di cari aja dia bisa naik ke sisi kaki terus pakai ini angle-nya sih bagus ya tadi gue mau coba nih pakai ini angle-nya gimana terus gue udah pasang eee konektor untuk mikrofon terus buat DJI buat ini 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 dari Sinova gue konek ke eee kameranya gue bisa colok mikrofon colok mikrofon langsung gue kasih mikrofonnya di sini oh nih mikrofonnya gue kasih bulu kucing ya bulu kucing nih tujuannya biar meredam dari noise angin dan noise noise lainnya tapi nanti kita lihat hasilnya gimana karena ini kan baru gue tester ya mudah-mudahan sih ini bagus suaranya juga jatuh perjalanan ke tempat kerja dari rumah itu sebenarnya gak terlalu jauh dengan motor atau mobil sebenarnya kalau lancar banget tuh paling 15 menit 20 menit disampai temen kalau hari biasa dengan kondisi jalan yang beberapa bagian rusak pencet kondek mobil tuh bisa sering jatuh dengan motor yang masih bisa terlampau lah ini beberapa titik jalanan di jalan relay log nih sedang dalam proses perbaikan jadi beberapa bagian ada yang halus tapi beberapa bagian masih ada yang pasar terlalu besar karena mungkin nanti secara seluruhan akan bertahap perjalanan jadi masih padat sajalah pokoknya masih di jalanan yang masih ada yang rusak di hari natal nih berhubung cuacanya gerimis agak rintik-rintik lumayan ini dingin enak ya jaranya tuh dingin nah panas jadi saya mau kerja juga semangat karena jaranya enak nanti nanti gua gak akan sheet-sheet video nya akan gua potong sih langsung gua habisin aja karena sekalian gua mau lihat ee hasilnya seperti apa nanti gua edit nanti gua sedang nanti gua sedang nanti gua sedang nah ini gak berapa lama lagi kayak gak berapa lama lagi kita akan sampai ini gak berapa lama lagi kita akan sampai campur berikut ini sama bagusnya buat judul yah ini ini kita bikin judul dari barjaya sar mori dari natal tempat kerja ini dengan penggunaan dari sistem ABS yang di depan dan di belakang setijunnya sih enak banget ya tapi ya tetap gimana pun semua berdasarkan harus perhitungan ya mau ngerem mau nyalim semoga sih semua harus diperhitungkan lah supaya aman untuk motornya sendiri menggunakan mesin yang yang DOHC jadi secara mesin akan lebih powerful karena untuk sahabatan-sahabatannya sih enak ya speed atasnya juga mantap belum pernah ya tahu sih diberapa tapi ya selama ini sih taruh ke 100 ya dibuat terus kalau udah tahanannya halus ya ini aspalnya halus gitu terus motornya bisa ditanya tuh eh semuanya tuh berasa halus yang ada di motor sini oke lanjut lagi ya 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 kalau udah di garis serpong sih enak ya oke kita udah masuk di guluf part dari serpong, ambil kanan kelihatan licin baru kita gas, tinggal lurus lagi wuuuuh udah gua tarik namanya 100 tuh arusan tekan, 100 ya udah ada musik gitu lah ya, ga bisa lebih lagi oke di depan udah tempat kerja gue setelah lagi video ini akan berakhir so stay tune di kedepannya karena gua udah dapet gear-gear yang enak jadi akan lebih sering dikit videonya untuk vlog dari motornya jadi pantengin terus ya meto albert bote oke kita mau absen dulu bye peace 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 i dan